Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Nusda Mawang anak kampung dari Pulau Kalimantan pada sempatan kali ini video yang ingin kami bagikan mengenai tutorial singkat terkait dengan cara melakukan absensi atau upload absensi guru tapi tiga di akun integrasi Imis Simpatika tahun 2024 oke kawan-kawan atau bapak ibu dimanapun kalian berada kami selalu berdoa dan sama-sama mendoakan mudah-mudahan dalam keadaan kondisi sehat dan tetap semangat menyelengkalkan aktivitas kehidupan sehari-hari terkait cara melakukan absensi disini ada beberapa catatan singkat kami menijin coba kami bacakan yang pertama untuk melakukan absensi bisa login lewat akun guru atau PTK bersangkutan atau bisa juga lewat akun operator Imis Madrasah atau lembaganya alamat yang diakses tentunya https imis.kemenak.godeid login yang kedua ada pun untuk caranya sama baik lewat akun operator Madrasah atau guru ketika bersangkutan cari menu absensi untuk melakukan pengkaman ada dua cara yang pertama bisa langsung direkam di sistem aplikasi atau menggunakan upload template Excel yang disediakan sistem aplikasi yang keempat ini ada tambahan setiap bulannya untuk melakukan upload bukti dukung pada kolom yang disediakan seperti absensi printout PDF absensi pusaka biasanya untuk KSN PNS atau P3K atau sidik jari atau lembag absen lainnya untuk non-ASN tergantung di Madrasahnya masing-masing yang kelima ini kedepannya nanti mungkin saja akan ada pengembangan atau updating kembali dari tim pengembang aplikasi ini bisa saja sistem mengalami perubahan atau penyesuaian bisa saja nantinya untuk KSN seperti PNS atau P3K langsung diintegrasi diambil ditarik lewat absensi simpik pusaka online kira-kira itu catatannya pengantar dari kami sebelum kita praktik cara melakukan absensi kita langsung saja kita lanjut untuk praktik ke aplikasinya disini kami sudah langsung nujuin ke imis.gemenak.good.id menggunakan akun guru atau P3K bersangkutan menunya silahkan dipilih menu absensi disini ada info, mohon upload, bukti pendukung absensi setiap bulan seperti printout, sidik jari, lembag absen lainnya yang tersedia di sekolah Anda kita langsung saja kita coba melakukan absensi ada dua cara tadi kami contohkan cara pertama terlebih dahulu kita klik absen di sini klik ubah ini cara pertama dengan melakukan perekaman langsung di sistem aplikasinya disini ada tombol centang semua bisa digunakan jika langsung ingin direkam satu bulan penuh jika sesuai keperluan silahkan centang saja sesuai dengan keperluan kami contohkan kami centang sesuai keperluan saja terlebih dahulu karena simulasi misal 3 kami centang jam masuk silahkan di input tangga 1 jam berapa jam masuknya misal 07.15 jam pulangnya silahkan disesuaikan juga jam berapa pulangnya keterangan disini tidak perlu diisi karena ini hadir disini kami centuhkan hari rabu tidak hadir misal kita cari alasannya dinas luar tergantung nanti alasannya apa sakit dan lain sebagainya lanjut kita isikan satu lagi hari kamis oke di centang setelah itu kita submit absin ini cara pertama dengan langsung melakukan perekaman kita coba kembali ini sudah termisi untuk melihat hasilnya tarik kapnya oke sudah masuk dua tadi yang masuk satunya dinas luar belum terisi sisanya 22 hari karena ada 27 hari kerja oke kita lanjutkan dengan cara mengupload kita klik aksi kembali lihat detail disini ada template yang disediakan silahkan diunduh terlebih dahulu templatenya kita download template kita coba buka templatenya untuk kita isi disini sudah terisi yang kita isi langsung tadi ada 3 hari kerja kita lanjut misalnya ingin mengisi hari jumat tentunya silahkan diisi jam pulang dan jam masuknya kita contohkan sumberang saja simulasi misalnya nanti hari sabtu ini jika tidak hadir silahkan diisi keterangan tidak hadirnya sesuai dengan pilihan drop down disini misalnya apa cuti tahunan dan lain sebagainya misalnya sakit izin sakit atau cuti alasan penting ini misalnya keterangannya deskripsi bisa ditambahkan ini sifatnya opsional silahkan jika ada ditambahkan untuk pengaturan yang menggunakan 5 hari kerja masih belum kami temukan caranya jadi sementara ini 6 hari kerja terlebih dahulu jika limahan kerja nanti kawan-kawan atau bapak ibu jangan diisi hari sabtunya untuk sementara karena pengaturannya untuk limahan kerja kami masih belum tahu caranya oke dia kira diisi semua nanti template-nya saya ingin 1 bulan penuh ini kami contohkan karena simulasi cukup sampai hari sabtunya saja kita simpan template-nya kita close kita coba upload kita kembali ke aplikasi kita upload excel kita ambil template tadi oke kita cek ini pengusus upload absensi penghasil lihat kawan-kawan bapak ibu sudah masuk ini tadi izin alasan penting hari sabtunya namun disini untuk jam masuk dan jam pulangnya kosong coba kita cek kembali apakah terisi atau tidak kita lihat oke disini kawan-kawan tahu bapak ibu untuk jam masuk tidak terisi kemungkinan ada kesalahan waktu mengisi atau bisa juga sistemnya belum sempurna masih dalam pengembangan intinya silahkan dicoba di upload satu bulan penuh bagaimana hasilnya caranya tadi seperti itu untuk secara teknis namun disini hasilnya masih belum masuk kemungkinan atau sistemnya yang masih belum sempurna mengalami ada kesalahan atau kami salah upload namun inti caranya seperti itu terakhir nanti silahkan di upload bukti dokumen pendukung setiap bulan misalnya untuk ASN PNS atau P3K tadi tentunya pusaka biasanya sering out jangannya klik aksi upload dokumen kita contohkan sembarang saja karena simulasi upload saja oke ini berhasil upload untuk melakukan upload bisa langsung di upload di disini tidak ada menu hapusnya jika kesalahan upload coba langsung upload tulang saja upload dokumen kembali seperti ini oke sudah ter-upload jadi caranya seperti itu ada dua cara bisa langsung dilakukan perekaman di sistemnya atau menggunakan template namun menggunakan template tadi kami masih belum mendapatkan hasil yang maksimal karena disini absin masuk tadi tidak termisi kembali menjadi nol oke kira-kira itu saja yang bisa kami sampaikan bersempatan singkat dan cepat kali ini mohon maaf jika adalah penyampaian tajuan kami terlalu panjang tak kurang begitu jelas akhirnya kami sudah menuncapan Nabila Taufik Wa'idah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Terima kasih telah